Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Apa kabarnya di hari ini di pagi yang cerah ini Mudah-mudahan teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat wa alafiat ya Amin ya Allah ya robbal alamin Nah hari ini aku mau Sharing kegiatan aku Di hari ini Di pagi ini ya teman-teman semuanya Mau Deep cleaning ini dapur aku Yang lumayan udah berdebu Dan berminyak ya teman-teman Tapi sebelumnya ini ada Sisa minyak sayur mau aku buang dulu ya Aku buang Ke tempat sampah aja sekaligus Ya teman-teman lalu Ini mau aku cuci tempat sampahnya Tapi gak aku record Nah langsung aja Sekarang kita pindah-pindahin dulu ya Barang-barangnya Ini semuanya aku pindahin Mulai dari rak tempat beras Ada pisau ada sutil Dan semuanya deh yang ada di ambalan ini ya Nah teman-teman semuanya Apa kabarnya hari ini Lagi baik-baik saja kah Lagi seneng-seneng aja Lagi ngapain nih nonton video aku Mudah-mudahan teman-teman semua enjoy ya Nonton video aku Nah ini cerita tentang ambalan ya teman-teman Ambalan ini aku gak beli ya Ini bebekistan aja Jadi ada sedikit palet Sisa palet gitu di rumah Jadi aku minta tolong pak suami Buat bikinin ambalan ya Kecuali itu buat Siku ambalannya aku beli di Toko kuning ya teman-teman Lanjut lagi itu udah lap-lap ambalan Sama di bawah itu Ada tadi kotor banget ya Ini aku mau semprot-semprot Area apa ini namanya Itu sun resta ya Yang dari Kia itu Sama ini Wall foamnya mau aku lap-lap dulu ya Soalnya udah lumayan ada debu-debunya ya teman-teman Aku lap-lapnya pakai lap biasa aja Sama ini disemprot sama si Mr. Muscle ya Biar celing biar bersih aja Ditambah lagi kan ini Suka ada semut-semut nakal di dapur aku ini ya teman-teman Itu kelihatan ya Lubang-lubang bekas itu keluar semut-semutnya Lanjut lagi ini akulah bagian bawah Dan ini aku maulah perbumbu-bumbuan ya teman-teman Soalnya di daerah ini tuh Masya Allah berminyak banget ya Kan deket banget sama kompor Jadi ini Masya Allah lengket surengket ya Tapi sebelumnya ini aku mau dilipat dulu ya Apa ini namanya Gordon Masya Allah Nah ini untuk jendela ini aku semprot beberapa kali Karena Masya Allah lengket banget ya teman-teman Jadi aku itu pakai dua Apa ini namanya lagi Ini lap ya Aku pakai dua lap yang berbeda ya Lap pertama untuk lap yang kotor banget Itu terus aku bersihin pakai lap yang satu lagi Sama sekalian ini aku lap-lap kacanya juga Biar kinclong ya Nah teman-teman semuanya udah lap-lap juga nih Area dapurnya belum Udah deep cleaning Belum ini dapurnya Dapur kesayangannya ya teman-teman Sama ini sekalian aku mau lap-lap juga Ini toples-toplesnya ya Toplesnya yang receh banget ini Nggak ada estetik-estetiknya ya teman-teman Jadi ini tuh Bekas tempat coklat gitu ya Kalau lebaran kan suka ada tuh Hempers coklat yang satu set Itu tempatnya aku nggak buang ya Aku manfaatin aja buat tempat bumbu-bumbu kayak gini Nah ini Untuk apa ini Raknya juga berminyak banget ya Sama suka ada itu Eh cicak Ih sebal banget ya Kalau udah kayak gitu Teman-teman juga sama nggak sih Di rumahnya suka ada Maaf ya ada eh cicak gitu Kalau aku ini Kayaknya hampir tiap pagi suka ada itu Si pupnya cicak ya teman-teman Nah udah beres itu lap-lap bumbunya Toples bumbu Aku mau ke Westafel ya Ini mau cuci-cuci Tapi aku sebelumnya mau lap dulu Mau bersih dulu Disikatin dulu Ini Westafel yang dibawa tempat peniris cucian piring ya teman-teman Sekalian aja ini Sebenernya biasanya suka dicuci Tapi ya udah sekalian Biar sekalian bersih Sekalian bersih-bersihnya juga ya teman-teman Udah bersih ini dibawa tempat peniris piring Sekalian aku mau cuci juga ya Tempat peniris piringnya Dan ini nanti kalau misalnya Ada item-item teman-teman jangan kaget ya Jangan salah fokus Ini tuh kayaknya jamuran gitu Udah aku bersihin berkali-kali Masya Allah ini maaf ya Ada kucing aku berisik banget Dia naik-naik ke meja Gak tau apa itu yang dijatuhin Oke balik lagi ini ke video ya Jadi peniris piring ini sebenarnya udah sering aku cuci Tapi kok buluknya itu gak hilang-hilang ya Udah pake soda kue Udah pake citron gitu Yaudah deh gak apa-apa Aku pake aja yang penting bersih Walaupun ini keliatannya buluk banget Padahal sih ada juga punya peniris yang lain Tapi gede Jadi makan tempat gitu deh Nah ini juga tempat pisaunya Masya Allah Debu banget ya teman-teman Karena rumah aku ini kan Nempel sama penggilingan-penggilingan padi ya Jadi rawan banget ini debu-debunya Ditambah ini tuh nangkering di atas aja Anteng gak pernah aku sentuh ya tempat pisau Paling kalau butuh pisaunya aku ambil Terus kalau udah dipake kan dicuci jadi bersih lagi Tapi untuk yang lainnya ya begini deh Berdebu-berdebu banget Masya Allah Sama itu juga ya Sutirnya liat teman-teman Berdebu banget ya teman-teman Ya gitu deh Kalau disiapan di atas itu Kadang suka gak keperhatiin ya Yang dipakenya aja itu yang diperhatiin Yang dicuci Yang lainnya bodo amat kadang ya Gak bodo amat juga sih Kadang ya emang gak dipake Jadi yaudah deh biarin aja gitu ya Nah teman-teman semuanya Udah dicuci juga gak sih kayak gini Sering dicuci gak sih Perabotan yang gak dipake Atau Cuman dicuci aja perabotan-perabotan Yang mau dipakenya gitu Dan ini udah dicuci ya Sutirnya seperti biasa Aku cepetin aja Nyuci piringnya Biar teman-teman gak bosen Biar menghemat durasi juga ya Karena ini dip cleaningnya Lumayan lama ya teman-teman Tapi aku usahain sih Gak makan durasi Walaupun ini Banyak banget yang harus dilap Aku cut-cut aja ya teman-teman Yang penting-pentingnya aja gitu Aku masukin ke video Seperti ini lanjut lagi Udah selesai Cuci piringnya seperti biasa Ini tempat apa ya Ini namanya ya Tempat sabun Tempat sabunnya ini aku cuci juga Sama ini wall foam yang di Westafel sama Ini kerannya juga Aku lap-lap Aku Bukan lap-lap Aku sikat-sikat ya teman-teman Biar bersih aja Soalnya kalau gak sering dibersihin Gaya gini Aduh itu semut-semut tuh pasti Makanin ini wall foam Kayaknya doyan kali ya itu semut ya Sama wall foam Nah ini sambil nyuci piring Eh bukan nyuci piring Ya ini bersihin Westafel Aku mau Sapa-sapa teman-teman semuanya Buat teman-teman semua Yang selalu datang di video aku Ataupun teman-teman Yang baru menemukan video aku ini Hai selamat datang di Mamali channel Channel tentang kegiatan ibu rumah tangga Aktifitas ibu rumah tangga Sehari-hari Di kampung Ataupun di desa aku Ibu rumah tangga Dengan dua orang anak Yang tinggal di desa subang Jawa Barat ya teman-teman Mudah-mudahan video aku ini Menghibur dan menginspirasi Teman-teman semua Untuk bersih-bersih rumah Dan terima kasih juga Untuk teman-teman semua Yang selalu mengklik video aku Yang selalu memberi Like, comment, dan subscribe-nya Yang selalu membeli Komentar-komentar positif Dan mudah-mudahan Teman-teman semua Gak men-skip-skip video aku Dan menontonnya Sampai habis ya Terima kasih banyak Lanjut lagi Ini aku Mau bersihin Ini tempat Perbumbuan aku ya Ini di atasnya Ini Masya Allah Random banget Jadi kadang Kalau ada Hal-hal yang kecil Barang-barang kecil Aku Males buang Kadang sayang dibuang Gitu ya Suka mikir Ini kayaknya nanti berguna Gitu Jaudah simpen disitu aja Tapi akhirnya Gak dipakai ya Cuma numpuk-numpukin Tempat kayak gini Dan ini ada Bumbu Bukan bumbunya Ini ada rempah Ada kunyit Ada Di wadah kuning ini Ada apa ini ya Ada kunyit Ada Kencur gitu Sama Apa itu Gak tau deh Sama bawang merah Bawang putih itu Aku simpen disitu dulu ya Sama Soalnya ini Mau dilap dulu Insya Allah Belibet banget sih Masya Allah Mohon maaf ya teman-teman Selanjut lagi Ini aku lap-lap semuanya Ya aku Seperti biasa Lap-lapnya juga Ini aku di cut-cut aja ya Gak semuanya Ini aku lap-lap aja Kayak gini Tempat tisu Terus ada Apa ini Tempat bumbu Ada Timbangan sama Itu nanti Ada Apa itu Ini celengan ya Celengan tempat Biasanya aku tuh Kalau mau beli apa-apa Aku simpenin uangnya disitu ya Dari sisa-sisa belanja Dari receh-receh Kayak gitu ya Kalau kata bunda Itu sih Dari receh menjadi keceh ya Teman-teman Kata bunda twin ya Halo bunda twin Nah ini udah selesai aku Cuci-cucinya udah dilap-lap juga ini Apa ini Masya Allah Ini pisau Sutil ya teman-teman Mau lanjut aku Tata-tata dulu ke atas ini ya Aku simpen ke habitatnya masing-masing Udah beres Di atas kita lanjut ke bagian bawah lagi Ini ya Ke relnya Aku mau simpenin ini Apa sih Oh dari tadi apa-apa aja ya Ini talenan Ada teplon yang jarang banget aku pakai Sayang banget rasanya Kalau misalnya mau pakai teplon itu Soalnya kan bawahnya emping ya Sama ini kan Apa Kompor aku tuh Kadang suka ada Kuning gitu Jadi Kadang Jarang aku pakai aja deh itu teplonnya Kalau lagi Pengen gitu Kalau udah pengen Banget baru aku pakai ya teman-teman Lanjut ini aku Lap-lap Kompor ya teman-teman Jangan Salah fokus Kalau itu kompor aku Udah buluk juga Itu udah kelupas-kelupas ya Pengen aku pasangin wallpaper Tapi ini masih belum Srek aku maunya Pakai wallpaper warna apa gitu Masih mikir aja Bagusnya pakai wallpaper Warna pink Warna putih Atau yang bermotif Kalau ada Masukan boleh ditulis-tulis Di kolom komentar ya teman-teman Bagusnya Kompor aku ini Dipakain Palet paper warna apa Nah ini lanjut lagi Aku Mau bersihin Ini Di tempat Apa itu Ambalan Atau Apa ya Pokoknya Dari make cream gitu ya Ambalan make cream Mungkin ya Lanjut Seperti Yang tadi Ini aku Lap lagi Ke bagian kacanya Ini juga Agak berminyak ya teman-teman Tapi gak seber minyak Di sebelah kaca yang tadi Di kaca sebelah tadi Belibet lagi kan Ini ngomongnya Aduh 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 Oke lagi-lagi Aku minta maaf ya teman-teman Dengan kebelibetan aku ini Dan ini udah mau selesai Aku lap-lapnya Lap-lap kaca Lap-lap ini bagian kayunya Sama lap-lap itu Cantolan Buat Jendelanya Lanjut lagi aja Ke Pokoknya Ke sebelah sini Sebelah sana Dilap sampai bersih ya Dan udah selesai Lap-lapnya Itu pas suami Dari tadi Lewat-lewat Terus ya Jangan salah fokus ya teman-teman Fokusnya ke aku aja Yang lagi ini Beresin dapur Ping kesayangan aku Nah ini udah selesai Alhamdulillah Di pelining dapur aku ini Terima kasih sudah menonton Sampai akhir Sampai detik ini Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi